Hujan deras yang terjadi sejak Kamis malam hingga Jumat pagi di Kabupaten Banyumas membuat sungai benar meluap. Akibat luapan tersebut, Madrasa Sanawiyah Betul Muslim terendam antara 40 hingga 60 cm. Karena terendam, kegiatan belajar mengajar pada hari Jumat ditiadakan. Bias sekolah berharap banjir akan segera surut agar kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut akan kembali normal. Tanya sekolah, sejumlah titik permukiman warga di wilayah kejamatan Kalibagor pun turut terendam genangan air. Jalan-jalan penghubung antar desa juga ikut rendam yang membuat kegiatan masyarakat di daerah tersebut terhambat. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.